Kita ingin Anda sekalian dan seluruh rakyat Indonesia dan semua anak-anak Indonesia dan semua laki-laki dan perempuan Indonesia kita ingin melihat hidup terhormat, hidup dalam keadaan terhormat. Negara yang berhasil itu adalah negara yang elitnya bisa kerjasama. Negara-negara yang gagal adalah negara yang elitnya itu tidak bisa kerjasama. Bahkan baku hantam. Banyak sekali hari ini, banyak sekali negara yang kaya, resources, ribu terus. Orang saudara terus. Inilah strategi canggih Prabowo dalam menangkis perang Filipina dan China. Sahabat bagi-bagi, Indonesia sebagai poros penting Asia kini tunjukkan kebolehannya dalam dunia peperangan. Dengan latar belakang militer yang dimiliki oleh Prabowo Subianto membawa Asia pada ketakutan. Letak pengaruh Amerika dan China kini harus terganggu dengan hadirnya Indonesia. Filipina yang didukung Amerika Serikat dan Australia siap perang di Laut China Selatan jika ada agresi. Sedangkan Indonesia baru berencana menyiapkan pertahanan yang lebih kuat. Ketegangan di Laut China Selatan memang menegangkan. Dan akhir-akhir ini, beberapa negara di kawasan itu, termasuk Indonesia, terus memantau dan menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Setelah China akan meneruskan rencana membangun reaktor nuklir terapung di Laut China Selatan, tensi pun meningkat. Bahkan, reaktor nuklir terapung itu menurut newswek.com, tanggal 11 Juni tahun 2024, akan menerjang wilayah-wilayah yang selama ini diklaim milik Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Entah kebetulan atau tidak, Filipina dan Amerika Serikat didukung Australia, memberi sinyal siap bereaksi terhadap setiap ancaman konflik Laut China Selatan. Filipina dan Amerika Serikat melakukan latihan militer besar-besaran dengan nama Balikatan 24 di Filipina, melibatkan 16.000 personel militer Filipina dan Amerika Serikat. Latihan Balikatan 24 yang digelar 3 pekan dari April sampai Mei tahun 2024 itu seperti perang beneran. Seperti digambarkan e-defenseforum.com, tanggal 11 Juni tahun 2024, prajurit Filipina dan Amerika Serikat yang didukung pesawat pengintai Australia meluncurkan artileri, rudal, roket, dan bom. Senjata-senjata itu menenggelamkan kapal lawan tiruan di lepas pantai pulau utama Filipina, Luzon. Ini merupakan puncak latihan militer Balikatan terbesar yang pernah ada. Indonesia terlibat dalam latihan ini sebagai pengamat, bersama Vietnam, Britania Raya, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Selandia Baru, Malaysia, Jepang, India, Jerman, Perancis, Kanada, dan Brunei Darussalam. Kapal yang ditenggelamkan dalam latihan itu adalah kapal tanker minyak Angkatan Laut Filipina sepanjang 99 meter di pantai Lawak City, Ilokos Norte. Aksi ini menguji jaringan kemampuan penembakan gabungan, sekaligus sebagai respons terhadap pasukan penyerang. Ketegangan di Laut China Selatan selalu melibatkan China. Negeri ini dianggap ancaman bagi negara-negara di dekat Laut China Selatan, karena mengklaim sebagian besar daerah kawasan tersebut sebagai wilayahnya. Lalu bagaimana sikap kepahlawanan Indonesia dalam menanggapi konflik besar Amerika ini? Apakah Indonesia berdiri sebagai pemenang di antara Amerika dan China? Jadi, ketegangan Laut China Selatan tersebut tetap berimbas ke Indonesia. Apalagi, dikabarkan newswag.com, tanggal 11 Juni tahun 2024, usaha China membangun reaktor nuklir apung di Laut China Selatan akan menerak wilayah yang selama ini dianggap milik Indonesia. Presiden Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto, sudah merancang format pertahanan yang disiapkan untuk merespons ancaman konflik Laut China Selatan. Dalam debat Capres pemilu 2024, Prabowo mengisyaratkan sikapnya tentang ketegangan di kawasan itu. Pada debat Capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat, tanggal 7 Januari tahun 2024, Prabowo mengatakan, Indonesia perlu kekuatan pertahanan untuk menghadapi konflik Laut China Selatan. Bahkan, menurut Prabowo yang juga Menteri Pertahanan itu, Indonesia membutuhkan alat, termasuk satelit, untuk patroli dan menjaga kedaulatan serta kepentingannya di Laut China Selatan yang masuk zona ekonomi eksklusif, ZEE, Indonesia. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit dan banyak sekali. Pertahanan harus kita bangun, kata Prabowo mengenai kebijakan menyangkut Laut China Selatan. Ketegangan di Laut China Selatan seolah tak pernah usai. Belakangan, ketegangan itu terasa meningkat lagi. Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 akan memiliki PR berat untuk bersikap dan mengelola pertahanan di kawasan tersebut. Nah itulah sahabat, Indonesia berdiri tegak di atas keadilan dunia. Indonesia tidak memihak namun berdiri untuk negaranya sendiri. Bagaimana menurut sahabat bagi-bagi? Cocok enggak kalau Indonesia terus seperti ini? Mari diskusikan di kolom komentar bersama Mimin. Merdekalah dunia seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!